Pada saat itu burung ini di Jambi sudah sempat diperlombakan, juara 4, 5 gitu. Kalau kacer yang mutasi banyak sebetulnya ya, bahkan ada yang sudah ternak yang warna krem juga ada yang hasil yang warna krem. Tetapi kalau yang putih mulus dan dia bisa beradu di lomba itu kayaknya cuma ganja. Setahu saya pribadi ya, tidak hanya di Indonesia, termasuk se-ASEAN. Sudah bangun, Pak. Sudah bangun. Usianya berapa ini, Pak? Ini? Kira-kira mungkin sudah 7 tahun mungkin ya. Ada 7 tahunan. 5 sampai 7 tahun kira-kira. Katanya ya, Pak. Kalau burung-burung albino itu jarang bisa sampai panjang usianya. Betul, betul, memang. Karena memang secara genetik burung albino itu sama burung normal itu memang dia ada kekurangan gen yang baik gitu. Jadi memang kalau usianya memang lebih pendek daripada burung yang normal. Tetapi ya kalau perawatan dengan baik ya bisa juga gitu. Kalau di alam sudah pasti ya? Pasti. Ya, jadi kalau burung albino menurut saya kalau di alam karena dia warnanya sudah berbeda, dia akan dikucirkan oleh kelompoknya. Juga dia untuk hidup di alam itu pasti lebih rentang. Jadi biasanya kalau di alam mungkin dia tidak akan bertahan lama. Kalau dirawat dengan oleh manusia yang kita yang ngerti cara rawatan yang benar dan baik, ya seperti inilah contohnya. Diperhatikan semuanya. Oh iya, dari segi. Kelemahannya apa gitu. Iya, dari segi kelemahannya dia apa. Mungkin tidak boleh kena matahari, terik matahari yang lama. Nah ini kita perhatikan di situ juga makanan, vitamin maupun makan-makanan yang baik untuk dia lah. Secara alami, se-alami mungkin itu akan lebih awet gitu. Berarti dengan kata lain merawat burung albino lebih rumit ya Pak? Wah, kayak rawat bayi ini. Sama ini, sama kayak anak kita sama ini. Jadi memang burung albino itu ya bilang gampang, yang tahu ya gampang, ya susah ya susah. Tapi ya banyak susahnya. Kalau untuk perawatan ini Pak Agung, kanjeng ya Pak? Hmm, kanjeng ini. Perawatannya ini kan Pak Agung mempercayakan ke Mas Hari. Mas Hari ya Pak. Betul. Tapi segala instruksinya dari Pak Agung semua ya Pak? Iya, betul memang. Untuk pakannya ini Pak? Makan. Dari purnya Pak? Nah ini, banyak orang itu bertanya kepada saya, sebetulnya burung albino itu fullnya apa? Kalau buat saya yang penting dia suka. Kalau burung kita paksakan makanan yang dia nggak suka, ya tentu makannya sedikit. Meskipun mahal, nggak rekam. Ya, tentu kita lihat komposisi makanannya juga. Nggak asal kasih dia suka, ya kita kasih nggak juga sih. Memang kita juga lihat komposisi makanannya baik atau tidak baik. Banyak merek-merek yang lokal itu bagus juga. Tapi juga kebetulan saya mempercayakan makanan pur ini saya dari produk impor memang. Cuman di sini mungkin kita nggak perlu endorse lah. Karena ini sebetulnya bukan rahasia sih kalau ada yang mau tanya sih saya kasih aja nggak masalah. Cuman masalahnya, kadang kan kita kasih makanan burung ini tuh juga dari feeling kita. Setiap pemain burung itu juga punya, ah aku merasa kasih pur ini dia lebih bagus, ini kurang. Nah itu, ya saya kira setiap orang punya pilihan masing-masing gitu. Oke Pak, itu punya perjawab apa seperti itu? Itu ekstra fooding nggak Pak? Ekstra fooding ya secara alami makanya tentu kroto, jangkri itu yang normal lah. Standarnya itu. Kita menghindari sih kayak yang panas-panas semacam kayak ular Hongkong. Ya kasih kadang sekali-kali kasih. Yang jelas itu segala makanan itu asal tidak berlebihan itu sudah cukup menurut saya. Seperti yang kebicaraan di awal, burung berwarna putih, albinur, dikecilkan oleh koloninya. Iya. Ada nggak sih Pak, secara psikis, secara psikologi, burung ini punya rasa minder nggak sih dengan burung yang normal? Sebetulnya gini. Kalau secara alam menurut saya, secara psikik, dia sebetulnya dia juga ada rasa minder oleh kelompoknya. Coba kalau kita sekarang disingkirkan sama kelompok kita sendiri kan kita juga kecil hati itu pasti sama. Manusia dan burung, hewan itu saya kira sama saja. Hanya kalau kita bicara di perlombaan nih. Kalau di perlombaan kan banyak teman-teman juga kadang salah tafsir. Burung saya kalau ada burung albino di sebelahnya, burung saya nggak kerja takut. Menurut saya burung itu kalau berlomba itu bukan masalah takut, masalah dia itu siap apa nggak, kondisi pas puncak apa nggak. Kalau takut mungkin albino pun juga dia takut sama burung yang normal sebetulnya kan gitu. Karena minder tadi itu. Dia lihat sekelompok, ibaratnya sekelompok normal dia sendiri yang warna yang berbeda kira-kira takut nggak. Iya kan. Tapi kalau dia dalam posisi on fire, fight, itu sudah dia nggak peduli. Mau warna merah, mau warna kuning, putih. Yang penting dia fight, tarung gitu. Oke, berarti teman-teman di luar sana ketika harus, ketika akan berhadapan dengan kanjeng, nggak usah khawatir. Iya, sebenarnya nggak perlu khawatir. Sebenarnya kanjeng sendiri dia juga takut sama burung yang normal. Kalau kondisi nggak fight, tapi. Nah Pak, ini tadi kan burung ini punya rasa minder dengan burung yang normal. Pak Atung punya trik atau trik khusus nggak sebab, supaya burung yang berwarna albino tidak minder dengan burung-burung yang normal. Ini kan koneksi pak Atung rasa albino semua itu. Iya, kebetulan memang saya suka burung albino itu dari rasa kita sayang sama burung. Karena memang di habitat alamnya, kalau burung albino itu memang kita tahu, memang dia itu susah hidup di alam yang begitu keras ya, istilahnya. Karena dia dari fisiknya aja sudah berkurang gitu loh. Jadi kita ya berusaha merawat dengan baik lah gitu. Secara memang dia indah gitu. Tapi kelemahannya juga cukup banyak gitu loh. Nah, kalau mengenai trik untuk lomba di burung bagaimana supaya dia tidak minder atau berani, ya satu dari makanan juga bisa. Juga kita sering dibantu oleh teman-teman kayak teman-teman KMJ untuk dibawa ke perlombaan. Untuk memperkenalkan bahwa kita tidak perlu minder, yang penting kita siap gitu aja gitu. Jadi rutin ya pak? Rutin ya. Satu penanganannya adalah? Jam terbang, jam terbang itu penting. Selain perawatan sendiri, jam terbang itu menurut saya itu paling penting. Semua burung itu kalau jam terbang kurang baik, ya kurang baik. Fighternya kurang pasti. Dulu dapatnya ini masih usia berapa sih pak cerotol atau? Ini burung ini sebetulnya berasal dari Jambi. Jadi kebetulan saya lihat burung ini dapet dari seseorang asli orang Jogja. Cuma dia domisilin di Jambi. Terus pada saat itu burung ini di Jambi sudah sempat diperlombakan. Juara empat, lima gitu. Terus akhirnya saya tahu ada burung ini, coba saya minang gitu. Setelah itu dihibahkan karena sesama orang Jogja. Padahal ini sudah mau diiminang sama orang Jambi, orang beberapa orang lah. Termasuk luar negeri banyak orang yang mau minang. Cuma ya kebetulan sesama orang Jogjanya gitu. Malah pilihannya jatuh ke Pak Agung. Ya, pilihannya jatuh, kebetulan jatuh ke saya. Ya kita usaha yang terbaik lah untuk si Kanjeng gitu. Banyak nggak sih Pak yang tanya tentang yang ingin Kanjeng ini secara pribadi itu menghubungi Pak Agung gitu. Sebetulnya ini gini, kalau Kanjeng itu, kalau sedikit cerita tentang Kanjeng ini, saya kebetulan juga sering berkomunikasi atau sering pergi ke negeri seberang lah. Kayak negara ASEAN di Vietnam, Taiwan, terus di beberapa negara ASEAN lah. Itu rata-rata mereka melalui digital online dari Facebook atau apa gitu, mereka melihat mengagumi Kanjeng. Tentu banyak sekali yang mau meminang ya. Cuman, kalau saya pribadi, kalau orang yang mau meminang Kanjeng itu harus nomor satu, bukan dari nominalnya saja. Harus benar-benar dia bisa merawat dengan baik. Dan memang suka dengan Kanjeng, itu baru mungkin saya bisa merelakan si Kanjeng ini. Jadi kalau ini saya tidak ingin menjatuhkan kepada orang yang sekedar dia mau cari populitas atau mau hanya sekedar seneng saja, nanti ditinggal begitu saja sebagai burung yang tak terawat gitu, semacam gitu. Secara nominal, ya cukup tinggi sebetulnya. Cuman, rata-rata kalau yang memberi nominal tinggi itu justru dari luar negeri gitu. Ada berapa sih Pak kacer albino di Indonesia ini Pak? Kalau kacer yang mutasi banyak sebetulnya ya. Bahkan ada yang sudah ternak, yang warna krem juga ada yang hasil yang warna krem. Tetapi kalau yang putih mulus dan dia bisa beradu di lomba itu kayaknya cuma Kanjeng. Itu bukan setahu saya pribadi ya, tidak hanya di Indonesia, termasuk se-Asian. Se-Asian itu mungkin yang putih bisa dilombakan hanya Kanjeng. Untuk saat ini loh, untuk saat ini. Kalau di alam, sebetulnya kalau dari pengalaman saya ngumpulin burung albino itu yang tiap jenis-jenis burung, ya mungkin per lima tahun akan muncul yang baru. Jadi umpanya kacer ini, keluar Kanjeng. Mungkin dia lima tahun kemudian mungkin bisa muncul lagi. Ada yang kacer, tapi ini sudah tujuh tahun belum pernah lihat. Belum ada lain. Wah ini luar biasa gitu loh. Termasuk yang di jambin juga belum? Enggak ada. Kok saya belum dengar gitu. Jadi memang termasuk langkah ini, Kanjeng ini. Barangkali teman-teman di luar sana ada yang punya informasi silahkan menibumi Pak Agung. Ya boleh, silahkan. Masih mau nambah koleksi nih Pak. Ya gini, kalau saya itu intinya tentu saya suka yang belum pernah. Yang sudah, ya mungkin sudah menjadi memori atau catetan untuk buku saya. Tetapi kalau yang belum tentu saya masih pengen sekali. Bisa menghubungi Mas Agus, melalui Mas Agus hubungi ke saya. Eh. Sini. Sini. Terima kasih sudah menonton!